Baik, sebelum kita membahas mengenai pembiayaan dan juga ekspor-import, apa yang Anda lihat perspektif dari Anda mengenai BI yang seperti tertebak memutuskan mempertahankan suku bunga cuanya? Kalau kami dari industri, khususnya perbankan, saat ini memang melihat pentingnya untuk menjaga stabilitas dan dengan adanya global situation, khususnya yang antara lain sering kita bahas berkaitan dengan trade war dan segalanya, itu nampaknya pelaku pasar, khususnya industri yang kami biayain, khususnya para pelaku eksportir dan importir, itu sangat memerlukan stabilitas baik kurs maupun suku bunga. Di mana pada situasi semacam ini, tentunya kami sebagai pelaku perbankan, sebagai pendorong juga untuk antara lain penghasil devisa yang akan dihasilkan oleh para eksportir, mereka akan harus bisa didukung oleh perbankan untuk menghasilkan produk dan harga yang bersaing. Dengan demikian harus memiliki juga suku bunga yang bersaing. Ya, ini karena tema besarnya adalah suku bunga dan semuanya bermuara ke Federal Fund Rate, FFR di sana. Terima kasih telah menonton!